7 Penemuan Tak Biasa Di Dasar Laut Yang Mengubah Sejarah Dunia Banyak Kota Yang Hilang Atlantis bukan satu-satunya peradaban yang terkubur di bawah laut. Setidaknya selusin kota yang hilang terkubur di dasar laut dekat tempat-tempat seperti Yunani, Jepang, dan India. Istana Cekung dari Cleopatra adalah satu dari sisa-sisa air yang paling lama. Peradaban itu dilemparkan ke laut ketika gempa bumi dan tsunami melanda Alexandria, Mesir lebih dari 1.400 tahun lalu. Dan satu peradaban yang paling spektakuler dan mengejutkan adalah Xicheng, juga disebut kota singa di dasar Danau Kiandao di Cina. Huburan Lokomotif Negara bagian New Jersey dikenal karena banyak hal, salah satunya penemuan dua kereta langka dari 1850 ditemukan di Long Branch di bawah 90 kaki air. Mesin uap tetap diselimuti misteri karena tidak ada catatan tentang kereta yang hilang atau bahkan sedang dibangun. Meskipun Lokomotif tidak pernah dilaporkan hilang, diakini kereta ini menjadi korban badai dahsyat ketika mereka diangkut menyeberangi samudera Atlantik tanpa penumpang. Armada Kapal Perang Militer Operasi Hailstone, serangan mendadak terhadap Armada Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua, menenggelamkan ratusan kapal perang militer, pesawat, dan kapal selam. Kendaraan itu tenggelam di lepas pantai Kepulauan Karolin di Pasifik Selatan selama dua hari yang brutal pada 1944. Disebut sebagai Pearl Harbor Jepang, peristiwa itu menawaskan ribuan tentara dan puing-puing tetap belum ditemukan sampai Jekes Kostum yang legendaris menjelajahinya di akhir 1960-an. Komputer Berusia 2000 Tahun Saat ini komputer ada di mana-mana, tetapi beberapa ribu tahun yang lalu mereka cukup sulit didapat. Komputer tertua yang diketahui ditemukan di antara kapal karam di dasar laut pulau Yunani Antikitrea. Sekelompok nelayan membuat temuan di sekitar pergantian abad ke-20. Perangkat berkarat mungkin berasal antara 200 dan 70 sebelum masehi, dan sekarang dikenal sebagai mekanisme Antikitrea. Stonehack ke-2 Sekitar 40 kaki di Grand Traverse Bay di Danau Michigan, para arkeolog menemukan pola bebatuan yang ditempatkan secara misterius yang mengingatkan kita pada ikon ikonik Stonehack di Inggris. Di antara batu-batu itu adalah sebuah batu dengan ukiran prasejarah yang diakini para ilmuwan dibuat selama zaman S sekitar 10.000 tahunnya lalu. Batu-batu bersejarah ditemukan hanya beberapa tahun yang lalu selama pencarian bangkai kapal kuno. Harta miliaran dolar yang belum ditemukan Pada 1909, sebuah kapal mewah yang disebut RMS Republic bertabrakan dengan kapal lain dan tenggelam 50 mil di lepas pantai Nantukat, Masoset, menenggelamkan ribuan koin emas. Meskipun sulit membayangkan koin bisa berada di dasar lautan, mereka tidak pernah ditemukan dan itu bukan karena kurang berusaha. Seorang mantan penduduk pulau telah menjadikannya misi hidupnya untuk menemukan keberuntungan dan History Channel bahkan telah mendokumentasikan misi yang sejauh ini tidak membuahkan hasil. Tengkorak Misterius Di dasar Danau Ropcon di Himalaya India, ratusan kerangka kuno yang diakini berusia sekitar 1.200 tahun ditemukan pada 1942 oleh seorang penjaga permainan cadangan Inggris. Tidak hanya asal-usul Tengkorak yang tidak diketahui, tetapi lokasi mereka sangat terpencil dan dihilangkan dari pemukiman manusia yang hanya sedikit dan bisa berspekulasi bagaimana makam bawah laut yang mengerikan ini terjadi. Ada yang beranggapan jika mereka mungkin sisa-sisa tentara, fanatik agama pada misi bunuh diri masal, atau korban bencana alam.